Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Hari ini tuh aku ada kegiatan di luar bun, aku mau nganter babang hilal untuk pelulusan di SMP-nya Tapi sebelum berangkat, aku ngedabing dulu ya untuk menghibur bunda-bunda semua di rumah Memangnya ketoprak ya bunda Hari ini aku mau masak sambal tempe kemangi Kalau soal masak-memasak, aku yakin semua bunda di rumah pasti sudah pada pinter masak Kita punya resep, selera, dan cara sendiri-sendiri bagaimana cara memasak yang enak untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga Disini aku bukan mau mengajari ya bunda, karena balik lagi pasti semuanya juga sudah pada pinter masak Cuman aku mau berbagi saja, siapa tahu resep-resep masakan aku bisa dicontoh atau bisa jadi inspirasi Aku saja yang punya selera sendiri masih suka mengikuti cara masak orang lain Lebih tepatnya inspirasi menu masakan sederhana sehari-hari Termasuk sambal tempe kemangi hari ini, aku juga ngikutin resep di tiktok ya bund Menurut aku masih masuk akal, gampang caranya, dan harganya murah meriah Kadang aku pribadi juga bingung ya bunda Tempe itu selain digoreng, dimendoan, dibacem, di apa lagi gitu loh supaya rasanya lebih enak Dan kebetulan aku dapat menu masakan ini Ya walaupun bumbunya berbeda ya bunda, karena beda lidah pasti beda selera Tapi cara masaknya ya sama Setelah tempe, tahu, dan ikannya selesai digoreng, ini aku siapkan untuk sambalnya ya bun Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan terasi Bumbu ini mau aku goreng ya bunda, setelah itu aku ulek Tapi kata di tiktok, katanya mau direbus juga atau mentah juga boleh loh Dan kalau aku, karena aku suka daun jeruk, jadi di sambelku kali ini aku tambahkan 2 lembar daun jeruk Di resep aslinya gak pake daun jeruk, ini mah cuma pengen-pengenku aja ya bunda Karena aku tuh suka banget sama aroma dan rasa daun jeruk itu sendiri Sebelum bumbunya digoreng, ini aku cuci dulu ya bunda, supaya bersih Dan langsung saja aku goreng dan aku tutup Ini tuh sebenernya cabainya juga udah aku bolongin, udah aku peletek-peletekin Tapi tetep aja bun, aku mah takut gitu Jadi yang suka komen bun, dipotongin dulu cabainya atau dikasih tepung terigu atau apa Itu juga sudah aku lakukan bun, tapi tetep aja aku tutup Karena memang aku takut, begitu bunda Daun jeruknya aku goreng sebentar ya bunda, sampai setengah mateng supaya lebih wangi Siapkan cobek, masukin bumbu yang sudah digoreng dan kemudian dibumbui sesuai selera ya bund Untuk bumbunya aku cuma pakai garam, gula merah dan juga penyedap sedikit aja ya bunda Oh iya bund, disini juga aku gak pake terasi loh, tapi aku lupa tadi aku nyebutnya ada terasi ya Sebelum ngulek bumbu, ini aku mau siapkan daun kemangingnya dulu ya bunda Tadi tuh suamiku yang beli ke depan, satu bungkus ini harganya 2000 rupiah Kalau mau minta di tetangga juga banyak sih bunda, tapi aku malu ya soalnya aku kurang akrab gitu Padahal tetangga ya bunda ketemu juga tiap hari, tapi rasanya aku canggung gitu loh Kemanginya aku cuci dulu ya bunda, supaya lebih bersih Lanjut diulek-ulek sampai halus ya bunda, tapi disini tuh aku gak jadi nguleknya bunda Soalnya aku ulek-ulek cabainya lama banget bun, akhirnya aku putuskan untuk menggilingnya pakai chopper ya bunda Habis aku ulek lama banget, gak halus-halus ya bunda, mungkin karena aku gak terbiasa ngulek-ulek kayak gini Dan salahnya tadi memang cabai dan bawangnya gak aku irisin dulu ya bunda, kan harusnya diiris-iris dulu supaya lebih gampang nguleknya Ya memang dasar akunya ya, kadang-kadang sok pikun bun, akhirnya kerja dua kali deh Lanjut ini aku goreng tomat ya bunda, tapi tomat kali ini aku iris-iris dulu supaya lebih gampang lagi Tomat ini juga sebenarnya tadi aku lupa, makanya gorengnya belakangan Tuh kan bun, aku chopper kembali ya Allah ya Robi Tumbuhnya sudah selesai, lanjut lagi ini aku mau ngulek tempenya Tapi sebelum itu aku kasih garam dulu, soalnya aku rasa-rasa ternyata sambalku masih kurang asin Aku haluskan tempenya sesuai selera aja ya bunda, di bejek-bejek kasar juga boleh, sampai halus juga boleh, pokoknya terserah Sebenarnya ini tuh mirip sama tempe geprek gitu ya bunda, cuman kalau tempe mah cukup dikenyet-kenyet aja, di geprek-geprek doang Kalau ini mah diulek sampai halus Itulah pentingnya mencari inspirasi masakan, ya walaupun bumbunya itu-itu aja, bahannya itu-itu aja, tapi tetep ya bunda beda rasa Setelah tempenya halus, kemudian aku masukin sambalnya Nah setelah dimasukin sambalnya, ditaburkan daun kemangi Sumpah bun, rasanya ternyata enak banget, aku, suamiku, anakku, sampai nambah nasi berkali-kali Balik lagi ya bunda, inilah pentingnya mencari resep masakan sederhana sehari-hari Walaupun bumbunya gitu-gitu doang, tapi dibuat seperti ini rasanya lebih enak bun, dan lebih banyak menghabiskan nasi di nama G.KOM Setelah semuanya tercampur rata, ini aku masukin ke dalam wadah, dan aku masukin juga goreng tahu dan goreng ikannya Nah di resep yang aku lihat, gak pake tuh bun, goreng ikan, goreng tahu, cuman ini mah, apa ya, ideku aja lah pokoknya mah Dicampur-campur kayak gini bun, ternyata rasanya enak banget Karena aku bingung ya, si ikannya itu mau dibumbu apa, tahunya dibumbu apa, yaudah deh, dikolahin aja ke dalam wadah sama sambal tempenya Dan rasanya bunda, ya ampun, enak pisan Kata suamiku seger, besok bikin lagi ya, katanya gitu bun Coba lihat nih ya, ikannya, tahunya, sambalnya dicocol, ammm, aduh enak pisan Setelah mading, ini aku mau unboxing paket ya bunda, paket aku sudah datang, asik Seperti yang udah tahu ya, kalau dapurku itu kan dari awalnya jelek, kemudian aku sulap menjadi lumayan bagus gitu Dan di rumahku ini masih banyak banget PR-nya, belum sesempurna itu ya bunda Bayangan mah sudah ada bun, ya jadi planning-planning itu sudah ada di otak aku Kamar mau diginiin, mau dicat ini, mau di wallpaper ini Tapi realisasinya belum bisa, karena apa? Karena kurang dana Jadi pelan-pelan aja ya bunda, sedikit demi sedikit, jangan memaksakan gitu loh Kita juga harus mengukur sama kemampuan dan kebutuhan Nah ini aku order gantungan IKEA ya bunda Kalau IKEA itu, bahannya memang sudah tidak perlu diragukan lagi Karena kualitasnya bagus banget Ini tuh harganya cuma Rp 55 ribuan saja ya bun Untuk yang mau order, linknya aku simpan di deskripsi, jangan lupa di check out Ini tuh realnya sekitar 60 cm ya panjangnya Dan juga dapat 5 pengait Dan dapat juga 2 cepuk ya bunda Ada 2 cepuk itu, bisa bunda gunakan untuk nyimpen Royco Ataupun apapun itu yang sifatnya njelai gitu ya Kok njelai sih? Berantakan gitu ya bunda Jadi bisa disusun-susun rapi di dalam cepuk itu Kok cepuk ya? Ya gak apa-apa lah Ini suamiku lagi ngukur-ngukur, lagi paku-paku, dibaut-baut Karena memang cara pasangnya juga tidak segampang itu ya bunda Rel ini tuh bener-bener kokoh banget Dan cara pemasangannya juga bener-bener rapih ya bunda Gak akan kelihatan paku-paku yang menggantel Itulah juga alasannya kenapa aku pasangin wallpaper disini Karena suatu hari memang di dinding ini rencananya mau aku pasangin wallpaper ya Supaya lebih bersih Tapi segini aja dulu wallpapernya Karena memang aku gak punya lagi Aku belum order lagi karena aku belum punya duduk Kalau gak dipasang sekarang Suatu hari aku pasang wallpaper Pasti relnya ini mesti aku buka Aku copot, dibaut lagi, dicopot lagi, ditakol-takol lagi Aduh ribet bun Jadi lebih baik aku pasang dari sekarang Nah untuk gantelan buluku ini Sementara mau aku singkirkan dulu dari muka bumi ini ya bunda Mau aku alungkan ke walungan Enggak-enggak deng bunda Ini tuh mau aku pasang di luar ya Buat gantungin sapu, alat pengepel gitu Biar lebih rapi aja Dan untuk gantinya disini juga aku mau gantungkan IKEA ya bunda Cuma nanti karena aku belum order Nah ini aku lap-lap dulu karena memang kotor banget Oke bunda terima kasih ya udah pada nonton Aku mau otw dulu ke sekolahan Babang Hilal Semoga saja semuanya lancar ya Amin ya robbal alamin Dadah bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Sampai jumpa di video selanjutnya